Anda masih bersama kami dalam berita TVMU Pemerintah Tantangan Global akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan perang yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Khawril Mutakin, selaku wakil Kesehatan Ketaris Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Perwisata Pimpinan Pusat, Muhammadiyah menunturkan bahwa persaikatan Muhammadiyah akan terus mengawal transformasi digital UMKM sebagai upaya meningkatkan ekonomi di tengah tantangan global. Memang secara makro kita perlu memahami terkait dengan kondisi hari ini bahwa kita dihadapkan pada situasi ketidakpastian ekonomi kemudian yang kedua kita juga berhadapan dengan perubahan iklim kemudian yang ketiga kita juga dihadapkan pada situasi krisis kemanusiaan dalam kondisi perang di awal dari Rusia-Ukraine kemudian belakangan juga yang terus-menerus berlanjut adalah Israel, Palestina dan terus meluas sampai di Iran sekarang. Dan ini juga menjadi memberikan impact kontribusi yang kurang menarik bagi perkembangan sosial ekonomi kita yang ada di Indonesia baik itu menyangkut tentang peningkatan produktivitas karena kita juga kesulitan terutama di ekspor terutama komoditas tekstil, komoditas sandal, sepatu yang kebanyakan di ekspor ke Eropa itu juga mengalami kemacetan ke sana. Ya setidaknya ketika pemerintah mencanangkan tentang gerakan hilirisasi, industrialisasi itu juga termasuk melakukan proses bagaimana pemerintah melakukan pemihakan kepada ekonomi kita sebetulnya di tengah ketidakpastian itu tentu kita juga tidak bisa terus-menerus membiarkan situasi ini berlarut-larut. Terakhir bahkan pemerintah melalui Menteri Perdagangan itu menyutup impor barang-barang elektronik kalau dia tidak melakukan investasi atau tidak membuat pabrik di Indonesia termasuk yang menjadi ancaman besarnya itu adalah Apple ya jadi yang sekarang juga berusaha merapat ke Indonesia dan berencana melakukan investasi tetapi kita juga berharap lebih lanjut lagi tidak hanya di barang-barang elektronik tapi juga komoditas yang lain pemerintah juga melakukan pembatasan sehingga mereka para apa namanya pemilik brand-brand besar produk-produk besar itu berame-rame untuk turun masuk ke Indonesia melakukan investasi besar-besaran karena kalau tidak kita lakukan ini mungkin pemerintah dan juga masyarakat kita itu akan berhadapan pada situasi yang sangat tidak menarik kemudian yang ketiga yang terkait tadi yang saya sampaikan digitalisasi jadi digitalisasi ini juga merupakan satu strategi dari baik pemerintah masyarakat kita para pelaku-pelaku usaha termasuk siapapun hari ini tetapi memang digitalisasi ini juga membutuhkan satu literasi yang positif karena ya sekali lagi kebiasaan menjadi konsumen itu juga cukup kesulitan ketika dia harus kemudian beralih menjadi produktif dengan apa namanya dengan adanya sarana digital yang hari ini mungkin setiap orang pegang HP, pegang laptop dan seterusnya itu dan ya kita tahu apa yang dipegang itu tidak lebih ya hanya untuk jawab-jawab untuk apa bersosial media untuk yang kadang-kadang ya suka ghibah itu ketimbang memberikan impak secara produktif secara positif meningkatkan penghasilan keluarga dan ini juga masih menjadi PR bagi kita bersama tetapi Muhammadiyah berupaya keras berjuang itu baik itu melalui masjid ekonomi bisnis dan parwisita maupun juga melalui lembaga UMKM kedua-duanya ini berangkat bersama untuk apa namanya menggerakkan tadi yang disampaikan menjadi bagian dari strategi pemerintah kita tentu ingin cepat bergerak menjadi negara yang maju menjadi bangsa yang maju masyarakat yang maju baik pada sisi kualitas maupun juga kuantitas sebagaimana jargonnya juga yang bisa kita kutip dari Ahmad Dalan bahkan beliau juga menginginkan orang-orang Muhammadiyah itu dalam bahasa beliau itu diharapkan menjadi kiai-kiai yang berkemajuan tentu ini juga tidak hanya melihat dia hanya pakai jas dia hanya pakai laptop dalam arti secara simbolik tetapi secara substansi bahkan dia bisa berkontribusi memberikan sesuatu untuk masyarakatnya dan untuk menjadi bangsa yang maju untuk menjadi negara yang maju yang sukses tentu kita tidak bisa berharapannya dari pemerintah saja tetapi masyarakat kita kelompok-kelompok organisasi-organisasi komunitas-komunitas tentu juga punya tanggung jawab yang sama dalam menggerakkan bagaimana mewujudkan Indonesia bisa maju dan ini yang kita harapkan sebagaimana upaya dari banyak pihak yang juga sudah bisa kita lihat hampir semua berkontribusi untuk membangun kemajuan minimal bagi dirinya bagi keluarganya komunitasnya di kampung bahkan mungkin di level yang lebih besar termasuk juga secara nasional bagaimana Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang bergerak maju itu dan yang terpenting sebetulnya bagi kekuatan di Indonesia ini adalah kita betul-betul bisa menggerakkan sumber daya kita secara bersama-sama pemerintah tentu kita pahami dia sekarang sedang berhadapan dengan situasi yang memang tidak mudah terutama dalam menekan angka stunting yang juga masih terbilang tinggi tetapi apa namanya secara bertahap pemerintah juga tadi sudah disampaikan dengan mungkin secara simbolik bahasanya makan gratis tetapi ada upaya bahwa ini adalah untuk menutupi pemenuhan gisi yang selama ini memang di masyarakat kita diperbatasan di pedalaman itu masih jauh dari kata cukup untuk pemenuhan gisi buruk sehingga memang kapasitas apa namanya IQ IQ yang dimiliki itu juga rendah di samping tumbuh pertumbuhan fisiknya juga yang masih sangat terbatas kemudian yang ketiga kita berhadapan memang dengan situasi ekonomi yang tidak apa namanya tidak menentu dalam ketidakpastian ini tetapi seperti yang disampaikan tadi oleh mas Urza tadi bahwa saya sebagai anak Indonesia tentu kita juga sebagai anak bangsa gitu ya tetap optimis dengan apa yang terjadi hari ini bagaimana kita menggerakkan apa lingkungan kita menggerakkan diri kita bahkan yang jauh lebih luas juga sekitar kita itu untuk secara bersama-sama sukses untuk bersama-sama maju untuk tumbuh kembang bersama dan tentu ini juga tidak serta mata kita hanya mimpi harus ada upaya secara pribadi kita berjuang untuk meningkatkan pengetahuan kita meningkatkan skill kita gitu ya dan kita bisa memanfaatkan itu mengakses dari banyak resources yang ada di luar diri kita di luar diri kita terima kasih